Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Imam Fati Dan saya Imam Di video kali ini, gue mau review dan unboxing Jadi ini pompa ya Pompa pendorong dari merk Washer Sebelumnya aman-aman aja ya Untuk tekanan air di rumah saya Tapi setelah pasang water heater Itu tekanannya Nggak ada ya Jadi saya beli alat ini, tujuannya untuk water heater ya Untuk tekanan air di rumah saya Itu normal-normal aja Tapi setelah dipasang water heater Itu water heaternya nggak mau keluar sama sekali ya Jadi sebelum water heater Sebelum air masuk ke water heater Itu kan ada keran pengaman Dan mungkin kehalang ke situ Jadi tekanannya makin berkurang Dan saya terpaksa membeli pompa ini ya Untuk water heater biar berjalan normal Kita unboxing langsung aja ya Biar kalian lihat barangnya Nah ini solusi buat rumah kalian Yang pakai shower atau apa Tapi tekanannya kurang Mending beli ini harganya 835 ya Ini yang untuk satu rumah Jadi ada dua tipe Yang satu titik atau satu rumah Untuk yang satu titik Itu lebih murah Tapi wattnya lebih kecil lah Aman lah Dan ini barangnya di dalamnya ya Ini baru pertama kali saya membuka Masih plastikan Harganya 835 Kita singkirkan dulu Dus-dusnya Dan ini barangnya cuy Dalamnya ada apa aja sih Jadi ini kartu garansi Sama buku petun juga Buku manual Sama kartu garansi Dan ini penampakan Pompa pendorongnya Jadi ini masih ada rumah-rumahnya Kayaknya kita lepas dulu Baut-bautnya ya Biar kita bisa lihat Pompa pendorongnya ya Karena disini Menggunakan baut Jadi ini dibaut semua ya Rumah-rumahnya ya Jadi pertama kali kalian unboxing Itu bakal seperti ini ya Penampakannya ya Jadi yang kelihatan itu rumah-rumahnya Rumahan pompanya itu sendiri Kalau pompanya itu nggak kelihatan Ini kalau taruh di luar Ini aman banget Sudah ada rumahnya Untuk pompa pendorongnya itu sendiri ya Sudah lepas Dan ini penampakannya ya Tegangannya 220V Arus masuknya 1,7A Kapasitor 450V Temperatur air maksimal 70 derajat Celcius Tinggi total maksimal 30 meter Disini ada otomatisnya ya Jadi ini untuk otomatis Ini akan kencang kalau kalian nyalain Atau pas buka kran ya Itu akan otomatis jalan Ini ukurannya seperti saanyo Tapi lebih kecil sih Oke dan ini bagus banget ya Nanti kita langsung pasang aja ya Kita nyuruh tukang aja Biar langsung dipasang Oke guys jadi ini water heater Nggak saya nyalain ya Berhubung nggak ada tekanan Buat masuk ke water heater Saya beli pompa pendorong ya Tadi udah kalian lihat Video unboxingnya Dan nanti kita akan pasang Ini kendalanya untuk water heater aja ya Dan water heaternya nggak nyalain Kalau dinyalain air nggak masuk Itu water heaternya bakal rusak ya Sekarang ada keterangannya Air panas itu tandanya merah Dan air dingin itu tandanya biru ya Kalau kita dari sini Itu nggak bakal keluar ya Karena pengambilannya itu dari water heater Kita coba ya Jadi pengambilan dari water heater Disini dari merah ya Tuh nggak bakal keluar Karena disana nggak ada airnya sama sekali ya Untuk turun ke bawah Tapi kalau kita dari saluran air dingin Itu bakal keluar ya Kalian lihat Dan ini sebelumnya Sebelum dibagi dua Itu masih agak kencengannya Tapi setelah dibagi dua Itu agak ngicir Makanya saya beli pompa pendorong air Biar tekanan keluarnya itu besar ya Dan ini powernya juga Sebelum ada pendorong kayak gini ya Jadi sebelum ada pendorong kayak gini Ngicir Nanti bakal kita tunjukkan ya Setelah nanti pasang Seperti apa sih Jadi sebelum pompa pendorongnya dipasang Itu airnya jalannya seperti ini ya Cuma ngicir aja kayak gitu coy Jadi cuma ngicir aja kayak gitu ya Oke Udah Nanti kita akan tunjukkan Setelah pompanya terpasang Nah kita sekarang kita pasang pompanya terlebih dahulu Beler Miki Aduh dan Perjuangan buat konten coy Kaki berdarah-darah Kena atap ya Demi share ke kalian ya Biar kalian tahu dan lihat lah Proses pemasangan Pompa pendorong Oke kita potong dulu yang dari torrent ke arah pompa pendorongnya ya Kita potong lagi coy bagian sana Oke jadi tadi ada sedikit kendala ya Jadi kurang dikenik atau sambungan pipanya Dan kalian tahu coy malam-malam itu gak ada toko material yang buka Untung dapat saran dari Pak RW Akhirnya ketemu Dan ini lagi diakal-akalin ya Sekarang udah jam 10 malam Oke dan ini proses pemasangan listriknya ya Jadi udah disiapin kabelnya nanti tinggal pasang terus dicolokin Oke kita tes dulu ya Listrikannya bakal lancar atau enggak Yang coba buka keran yang Setelah coba kerannya Bantar Kainnya sih Sober Oke guys jadi ini udah kelar pemasangan pompanya ya Jadi ini dari torrent outputnya Lalu ke sini ya Ini otomatisnya ya Jadi nanti kalau kita buka keran atau buka shower Ini ya otomatis akan jalan mesinnya Jadi ini dari torrent Jalan ke sini Ini ke pompa Langsung didorong ke kamar mandi Sama ke ruang mesin cuci Sama cucian piring ya Jadi setelah proses pemasangan Hasilnya kayak gini Nanti buat pengaman Biar enggak kepanasan Sama kena hujan Nanti ini tutupnya dipasang ya Jadi ini tinggal Pasang tutupnya Seperti ini Nah Nanti tinggal dibaut Kalau udah dibaut Nanti kita tutupin ini Pakai kain Soalnya kan ini otomatis Sebenernya udah aman Ini juga udah ditutupin Dan pompa pendorongnya Itu udah kepasang di atas ya Jadi sekarang kita tes Tekanan airnya kenceng apa tidak ya Biar kalian lihat perbandingannya Sebelum pasang pompa pendorong Sama sesudah ya Oke kita coba langsung Untuk keraannya dulu Lihat dan ini kenceng banget ya Sebelumnya itu enggak kayak gini Itu Paling ini Ngisi air satu gantong ini Itu satu menitannya Itu sebelumnya itu Nyampe sepuluh menit ya Tapi setelah pasang ini Itu enggak ada satu menit Itu udah penuh Karena ini kenceng banget Dan Kalian udah lihat sendiri ya Sekarang kita Lihat showernya itu kayak gimana Dan ini untuk showernya Itu nyampe bunyi ya Tuh Jadi ini kenceng banget Kalau di rumah kalian Tekanan airnya itu Pelan Itu mending pasang pompa pendorong ya Jadi tekanan airnya itu kenceng banget Oke sekarang kita tes di Tempat cucian piring ya Dan sekarang kita tes di Cucian piring ya Dan ini kenceng banget Sebelumnya itu enggak kayak gini Oke mungkin gitu aja Videonya nanti Update tentang Alat-alat yang dibawa Kita lanjut di video selanjutnya ya Oke mungkin gitu aja Saya Imam See you in the next video Sampai jumpa di video